Dia nulis di sosmed, atasannya baca, kemudian rasanya itu mbak, kalau disindir lewat sosmed itu lebih sakit loh. Disindir lewat sosmed itu lebih sakit daripada si bawahan ini ketemu langsung sama atasannya dan ngomong gitu. Kita membahas mengenai kaitan the attention deficit dengan sosial media. Benar nggak sih bahwa sosial media ini, fokus kita kepada sosial media memang akhirnya membuat attention kita tuh menjadi deficit dalam banyak hal, terutama tadi Pak Arfan sudah sampaikan ya, hal-hal yang bersifat jangka panjang. Jadi kita banyak terjebak di pleasure ini begitu. Nah Pak Arfan kalau, kan tadi salah satu contoh itu cuman kayak ya yang terlihat, yang nggak terlihat kan lebih banyak ya Pak, yang kasus kebelakangan itu gitu. Nah apa dampak-dampak atau mungkin letupan-letupan yang mungkin Pak Arfan bisa informasikan dan kalau ini terus terjadi misalnya, apa yang akan terjadi hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, pasangan dengan pasangan, atasan dengan bawahan dan seterusnya begitu. Di dalam lingkup kehidupan kita bersosial. Silahkan Pak Arfan. Very good question. Ya pertanyaan bagus sekali Mbak Ola. Jadi seperti ini, masalah itu sesungguhnya baru kelihatan setelah dia muncul ke permukaan. Baru kemudian saya mengatakan, iya ya saya punya masalah sama anak saya nih. Kok saya selama ini nggak mau memberikan attention ya? Karena selama ini saya tidak melihat ada masalah. Karena selama ini saya melihat baik-baik saja. Padahal sebetulnya segala sesuatu itu dimulai dari api kecil gitu ya. Api besar berawal dari api kecil. Jadi yang seringkali kita lihat itu adalah ketika dia sudah menjadi api besar. Oh ternyata saya punya masalah ya dengan customer saya ya. Customer paling penting lagi. Oh ternyata saya punya masalah ya dengan istri saya ya. Jadi kita melihat itu ketika dia sudah menjadi api besar. Padahal sebetulnya semua masalah itu diawali dari api kecil. Nah pertanyaannya kenapa api kecil itu seringkali kita tidak lihat? Karena kita tidak memberikan attention kepada sesuatu itu. Kita baru memberikan attention ketika dia sudah menjadi masalah besar. Nah kenapa waktu jadi masalah kecil kita tidak memberikan attention? Karena kita tidak melihat. Nah kenapa kita tidak melihat? Karena attention kita sudah kita bagikan untuk yang lain. Yang sebetulnya hanya untuk kepentingan pleasure saja. Yaitu yang namanya social media. Hanya untuk update status. Hanya untuk memikirkan nanti saya gimana nih caranya saya supaya foto liburan saya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Gimana caranya? Nah kita itu menghabiskan istilahnya itu prana. Pernah dengar gak istilah? Istilah prana. Prana itu adalah energi vital. Prana itu adalah tenaga hidup gitu. Prana itu adalah energi yang berdetak ke seluruh tubuh kita. Itu namanya prana. Nah ketika kita memberikan attention kepada sesuatu, kita sedang kehilangan prana kita itu. Gitu ya. Akhirnya apa? Ya kita tidak melihat masalah ketika masalah itu masih kecil. Nah ketika masalah sudah besar, sudah menjadi kuadran satu yang urgent and important, baru kemudian kita kelabakan. Gimana caranya? Nah, kalau Anda pernah mengalami hal seperti itu, itu bukti bahwa Anda mengalami yang namanya attention deficit. Apa itu attention deficit? Kita tidak melihat masalah ketika masalahnya masih kecil. Karena kita kehilangan perhatian, karena perhatian kita sudah kita bagikan. Prana kita sudah hilang gitu untuk hal-hal yang namanya sosial media ini. Kenapa sosial media itu begitu menggiurkan? Karena dia tidak bayar. Nah ini. Ya, ya. Untuk sesuatu yang membayar, kalau misalnya kita mau nonton konser ya, kemudian kita harus bayar, bayarnya mahal pula. Itu kita sudah mikir tuh. Gitu ya, jadi kita tidak akan, kita sudah melakukan yang namanya cost and benefit analysis. Lihat analisa untung rugi, manfaat dan mudorot gitu. Tapi kalau ini enggak masalahnya. Nah, jadi kadang-kadang juga kita merasa pada saat itu saya sedang punya banyak waktu. Nah ini nih, ini juga jebakannya nih Mbak Ola. Saya sedang punya banyak-banyak waktu. Ini kan hari libur. Gitu ya. Nah, padahal kita harus tahu ada sebuah konsep yang namanya cadangan attention. Nah ini juga sebuah konsep yang penting nih Mbak Ola. Cadangan attention. Jadi, oke, saya punya attention 100. Kalau saya lagi punya banyak masalah, ya saya akan manfaatkan attention itu untuk berbagai masalah. Masalahnya hidup saya lagi tenang-tenang. Hidup saya lagi tenang, saya lagi liburan, enggak ada pekerjaan apapun. Enggak apa-apa dong. Nah ini kan, enggak apa-apa dong. Saya lihat sosmed, memanfaatkan waktu 2 jam, 3 jam untuk melihat sosmed. Enggak apa-apa dong. Nah, kita lupa bahwa sesungguhnya dalam hidup itu, kita harus mencadangkan energi gitu. Jadi, itu namanya cadangan attention. Apa itu cadangan attention? Cadangan attention adalah attention yang kita miliki, yang pada saat itu tidak perlu kita gunakan. Nah, kalau kita tidak perlu gunakan, jangan dihabiskan gitu. Kita harus jaga, kita harus simpen. Karena nanti ketika kita mengalami masalah yang besar, kita masih tetap segar gitu. Kenapa kita masih tetap segar-bugar untuk menghadapi masalah itu? Karena kita masih punya cadangan attention yang cukup untuk menghadapi masalah itu. Cadangan kesabaran yang cukup gitu ya, untuk menghadapi masalah itu gitu, Mbak Ola. Jadi, hati-hati nih, kalau Anda mengatakan, saya kan sedang tidak punya masalah apapun, gak apa-apa dong gitu ya. Nah, itu Anda menghabiskan cadangan Anda. Cadangan itu diperlukan nanti di masa sulit, di masa krisis. Perlu cadangan, kayak tabungan juga sebetulnya. Kayak punya gaji besar, kemudian dibelanjakan habis, akhirnya ketika waktu susah, kita tidak punya tabungan. Nah, ini. Attention itu juga bisa dalam bentuk tabungan, Mbak Ola. Jadi, jangan pernah menghabiskan attention dengan hanya melihat sosmed, lihat IG, yang gak jelas dan sebagainya, tapi dilihat terus gitu. Itu, Mbak Ola. Oke. Baik. Kalau gitu, kita tahu bahwa social media ini itu kan berdampak, ada dampaknya gitu ya. Nah, supaya kita bisa justru fokus di lingkaran yang positifnya itu gimana, Pak Arvan, dalam hal penggunaannya begitu? Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri kita begitu? Silahkan, Pak Arvan. Ya, jadi kita harus lihat tujuan awalnya ya. Tujuan awal dari... Social media. Menggunakan social media itu kan pertama untuk menghibur dirilah. Bolehlah sedikit lah menghibur diri, kemudian silaturahmi sama temen networking, bolehlah sedikit silaturahmi sama temen. Cukup itu saja gitu. Nah, seringkali kita kemudian eksesif ya, penggunaan yang eksesif. Kemudian akhirnya menggunakan untuk... Karena memang udah gak ada yang mau ditonton lagi. Kalau zaman dulu orang nonton TV. Jadi itu dari satu channel ke channel yang lain. Itu remote control kita itu. Kalau boleh teriak itu dia akan teriak. Ampun, gitu ya. Kenapa? Ini bolak-balik cetak-cetak-cetak-cetak. Karena kita bolak-balik gak jelas apa yang ditonton. Nah, sekarang orang sudah berpindah ke social media. Lihat Instagram. Bolak-balik lihat Instagram. Lihat Facebook. Gak jelas apa yang dilihat. Gak jelas apa yang dicari. Semata-mata karena punya persediaan attention yang banyak. Dan kita tidak berpikir bahwa kita harus mencadangkan attention kita ini. Untuk masalah-masalah yang jauh lebih penting sesungguhnya. Beda halnya kalau kita ingin memanfaatkan social media untuk kepentingan bisnis. Nah, itu beda. Dan itu mestinya ada divisi yang menangani itu. Jadi bukan personal yang menangani itu. Ada sebuah divisi yang menangani itu. Dengan indikator-indikator dan parameter-parameter yang jelas. Mengenai kampanye atau campaign atau marketing. Itu ada indikator dan petunjuk-petunjuk kinerja yang jelas. Jadi, jangan kemudian itu dicampur adukan dengan kehidupan pribadi kita. Nah, ini menjadi salah arah kalau seperti itu, Pak Ola. Ya. Nah, bagaimana dengan... Tadi kan Pak Arfan sempat mengatakan gitu ya. Bahwa orang merasa sangat... Sekarang tuh bebas banget ya dengan social media. Kalau nggak suka dia bisa tulis gitu kan. Bisa sindir, bisa apa, segala macam gitu. Nah, Pak Arfan, apa tanggapan Bapak ya terhadap case-case yang seperti ini? Ya, yang artinya mungkin karena nggak bisa melontarkan atau menumpahkan gitu kan. Kemarahannya terhadap pihak tertentu gitu. Atau misalkan pada atasannya deh gitu ya. Kalau nanti ngomong langsung kan bisa dipecat nih. SP1 gitu, SP2 gitu. Tulis di social media. Nah, menurut Bapak ini sah-sah saja karena ini sebuah jalan keluar gitu ya. Mengeluarkan gitu kan unek-unek. Atau ini sebenarnya juga kurang bija, kurang tepat gitu? Seperti apa tanggapan Pak Arfan? Ya, saya seringkali melihat gitu. Apalagi kalau di WA Group ya. Banyak sekali loh orang yang meluangkan begitu banyak waktu di WA Group untuk berantem, Pak Ola. Sempet ya Pak. Apa? Sempet gitu ya. Sempet ya. Kok kayaknya punya banyak waktu ya? Meluangkan waktu di WA Group untuk berantem, untuk meng-counter gitu. Meng-counter pendapat seseorang gitu. Terus bolak-bolak panjang gitu beritanya. Dan dia pikir mungkin ada banyak orang yang membaca ya. Atau memang mungkin banyak juga orang yang membaca komentar itu gitu ya. Kalau saya kasian sekali gitu ketika berantem di WA Group. Saya juga pernah berantem di WA Group gitu ya. Kemudian saya menyesali itu sebagai sebuah kebodohan gitu. Ngapain sih gitu? Berantem di WA Group. Padahal WA Group itu dibuat untuk si Dato Rahmi kan sebetulnya gitu. Jadi kita mempertahankan satu pendapat dan sebagainya. Kemudian di-counter lagi. Bolak-balik berhari-hari gitu. Gak habis-habis. Akhirnya cari teman gitu kan. Ada pengikut si A, pengikut si B. Dan itu sudah menghabiskan waktu begitu banyak. Yang bacanya aja tuh udah capek gitu. Apalagi dia yang nulis gitu. Ini orang ini apa gak kerja gitu ya. Jadi saya tuh suka mikir ini kerjanya apa gitu loh. Saya kira berantem di sosial media tuh cara yang tidak bijak gitu ya. Mengekspresikan ketidakbahagiaan kita juga cara yang tidak bijak gitu. Kalau Anda punya masalah sama atasan Anda ya ngomong aja. Kalau ngomong gak bisa dimengerti ya. Kalau Anda gak suka di kantor itu ya resign saja. Kalau saya sih gampang-gampang aja gitu. Daripada ini menulis di sosmed. Akhirnya atasannya juga baca loh. Jangan salah loh. Dia nulis di sosmed atasannya baca. Kemudian rasanya itu mbak. Kalau disindir lewat sosmed itu lebih sakit loh. Disindir lewat sosmed itu lebih sakit daripada si bawahan ini ketemu langsung sama atasannya dan ngomong gitu. Disindir lewat sosmed dengan bahasa-bahasa yang samar-samar. Tapi itu sangat menusuk sebenarnya. Dan itu akan memperburuk hubungan Anda dengan atasan Anda. Mungkin atasan gak bisa manggil sih. Gak bisa manggil kemudian kamu saya pecat ya. Mungkin gak bisa begitu. Tapi hubungan sudah semakin jauh. Karena Anda nyindir-nyindir di sosmed gitu. Bikin status di Facebook atau di Twitter gitu. Gitu mbak. Bikin status di Instagram. Bikin status di Instagram. Terima kasih.